Ibaratnya kita mati lampu Nah, emergensinya akan menyala Dan ketika PLN on lagi Maka akan mati ya Oke, kali ini kita akan buka dulu Ini adalah aki ya Aki 12 Ampere Kita coba buka dulu Ini tebal banget Untuk packingnya Karena takut ninggang inung suku Kita gulitik-gulitik saja Nah, ini adalah aki nya Seperti ini Kita cek dulu Ini kita pesen yang 12 Ampere Nah, ini bentuknya seperti ini Akinya lumayan besar Kita lihat dulu ini Aduh, susah Ini 12 Ampere ya Kita lihat dulu Kita lihat dulu Di bagian sebelah sini Nah, ini aki nya Sinus 6 DC 12 Volt ya 12 Volt 12 Ampere Nah, ini untuk kakinya Kita akan pergunakan Untuk Alat Untuk alat mati lampu ya Jadi Kita siapkan dulu Bahan-bahannya Seperti ini Kita pesen lampu Dan juga alat inverternya Casanya juga Nah, ini Untuk charge charger nya Karena kita tidak menggunakan Solar cell Jadi kita hanya menggunakan listrik Ini hanya untuk menampung tegangan ya Nanti pengecasannya otomatis Dari sini ya Nah, ini untuk kakinya Seperti ini Kita coba dulu Nah, ini Akinya bagus ya Full Bagus Jadi, tidak ada masalah Nah, ini untuk Solar cell Yang ini 10 Ampere ya 10 Ampere Nanti kita akan Si casan ini Nanti kita akan masukkan ke sini Dari sini ke aki Dan ini ke lampu ya Nah, selanjutnya kita Coba Untuk lampunya Nah, ini untuk lampunya Lampunya kita menggunakan Lampu 12V ya Nah, ini lampunya 12V Seperti ini Kita coba Satu-satu Ada kendala Dengan lampu baru ini Ini 50W ya Nah, ini kita Coba Di tes satu-satu Nah Lumayan terang ya Kita coba Jarak jauh Satu Sudah jalan Kita cek lagi Yang berikutnya Nah, ini sudah nyala ya Sudah normal Nah, nanti Alat ini akan kita pakai Oke, yang seperti ini Kita sudah pasang di rumah Dan alat yang tadi Sudah Untuk Orang lain ya Karena saya sendiri sudah pasang Nah, seperti ini lampunya Sudah dipasang 12V Jadi, tiap rumah kita pasang Di luar juga kita sudah pasang Nah, ini kalau ketika aliran Nah, ini contohnya Ini posisi dari listrik Dan ini dari aki ya Ini sedang mengecas Jadi, ketika listrik mati Seperti ini Maka, lampu akan tetap menyala Seperti ini Nanti kita akan buatkan Tutorialnya ya Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Untuk sahabat yang sering mati lampu Jadi, nanti kita akan buatkan Tutorialnya Dari aki yang tadi ya Yang telah kita Pesan ini Kita akan buatkan Dan di tutorialnya ya Oke, sahabat Untuk selanjutnya Kita akan coba Perakitan Dari chasen ini Nanti akan kita coba rakit Yaitu ketika PLN on Lampu akan mati Dan ketika PLN off Maka Lampu yang ini Akan hidup ya Ketika PLN off Lampu ini hidup Dan ketika PLN on Lampu ini akan mati ya Nah, untuk Perakitannya Ini charger yang tadi Kita akan coba Di Perakit dulu Ini Seperti ini ya Seperti ini ya Rakitannya Nah, untuk merakitnya Kita siapkan dulu Ini satu buah relay Relaynya 12V Bisa dilihat 12V ya Nah, selanjutnya Kita siapkan Transistor 8050 8050 Ya Ini untuk Emitter Nah, ini untuk Emitter Ini untuk Meng on off Relay ini ya Ini emitter Yang tengah basis Yang Pinggir kolektor ya Nah, untuk Selanjutnya Kita coba Dibuatkan dulu Nah, ini untuk Ground Nah, ini untuk Ground Ini untuk Plusnya ya Nah, ini kita lihat Aja di Alco ini In plusnya Nah, untuk Tahap selanjutnya Kita akan Rakit Seperti ini Nah, ini untuk Emitter Emitter nanti kita akan Ke ground Nah, begitu ya Nah, ini Relaynya kita sudah Rakit Seperti ini Ming plusnya Bebas ya Ming plusnya Bebas Kita akan Coba rakit Yang Strumnya Kita pasang Ke bagian Plus Elko tadi Nah, yang groundnya Kita tahan Pakai Transistor 8050 Ya Nah, sebelah sini Untuk Kolektornya Nah, seperti ini Nah, nanti yang tengah Kita akan gunakan Basis ya Untuk basis Nah, selanjutnya Kita akan Siapkan juga Ini untuk R1 Kilo ya R1 Kilo dan juga Tahanan Eh, dioda ya Maksudnya dioda Nanti diodanya Dihubungkan ke Sebelum dioda Yang ini ya Nah, sebelum dioda Yang ada pendingin Ini Dioda yang kaki Tiga Nah, langsung dari Trapo ya Untuk bagian Plusnya Karena ini Fungsinya Nanti untuk Meng-off-kan Ya Meng-off-kan Meng-on Dan meng-off-kan Relay ya Nah, dari sini Kita ambil ya Nah, jangan terbalik ya Ini kita Sambung di sini Dan selanjutnya Kita Sambungkan ke Basis ya Nah, kalau Ini Tidak akan Berfungsi ya Nah, untuk Memfungsikan Dari Relay ini Kita harus Pasang Elko ya Elko 100 Mikro Nah, 100 Mikro ini Kita hubungkan Seperti biasa Dari Ground Ke bagian Basis ini ya Nah, seperti Ini Ini agak Copot ya Ini hanya Ilustrasi saja Nanti kita akan Rapihkan Untuk Uji coba Apakah ini Relay-nya Berfungsi Atau Tidak ya Nah, jika Sudah Seperti Ini Kita Coba Dipasang Ke Aki Dulu Kita Coba Pasang Ke Aki Ini ya Nah, ini Jalur ini Ke Aki Bisa Bisa Dilihat Nah, ini Untuk Tegangannya Nah, ini sudah Menyala ya Nanti sahabat Bisa langsung Pasang ke sini Untuk lampunya 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 Salah satu ya Nah, ini kan Posisi Belum dicolok ya Dari chargernya Nanti sahabat Bisa Lihat Di Lag ini Nah, oke Untuk Langkah selanjutnya Kita Siapkan Lampu 12 Tom Yang Sudah kita Persiapkan Tadi Nah, seperti Biasa Untuk lampunya Kita Sodat Dulu Kita Ambil Dari Min Plus Aki Tadi ya Nah, ini Untuk Strumnya Nanti Nanti akan Terhubung Ke DC ya Dan ini Untuk Brownnya Sebelah Sini Jalurnya Jalurnya Dari Kabel Yang Warna Hitam Ke Aki Ini ya Nah, jadi Selanjutnya Di Ujung Kabel Ini Kita Sambung Satu Ke Relay Yang Yang Setrum Ya Nah, setrum Ke Relay Sebelah Sini Yang Satu Groundnya Sama ya Yang Hitam Nah, kita Kita coba Dipasang dulu Akinya Kita coba Nah, berarti bukan yang ini ya Yang ini berarti Oh ya, yang benar yang ini Ini kan posisinya Belum Belum nyolok ya Jadi posisinya harus Menyala Seperti ini Terus Menyala Seperti ini ya Nah, ini kan Ini posisi Sedang Sedang Tidak mengalir ya Jadi listriknya sedang Tidak mengalir Nah, jadi ketika Kita Coba Dicolokkan Ini Simulasinya Ketika Listrik menyala ya Jadi kita coba Nah, ini ketika Listrik menyala Nah, itu akan mati ya Lampunya akan mati Seperti ini Ini posisi lagi Listrik menyala ya Alias di Pakai Sedrum Nah Kita ibaratkan Ini mati lampu ya Kita cabut Nah, itu akan Otomatis menyala ya Nah, seperti itu ya Nanti kita akan Merapihkan Untuk rangkaian ini Jangan lupa Untuk di Subscribe Like, comment, and share ya Nanti kita akan Buatkan skemanya Supaya Tidak Salah ya Nah, ini sudah kita rapihkan Seperti ini Rangkaiannya Nah, ini kita sambung Untuk Meng-on-off-kan Dari SMPS ini ya Seperti yang Pertama kita buat Ini relay-nya Seperti ini Oke, kita akan Coba Kita Ini posisinya Lagi Nyala PLN Dan ketika Kita Matikan Ibaratnya Kita mati lampu Nah Lampu Eee Emergensinya Akan menyala Dan ketika PLN On lagi Maka akan mati Oke Semoga Bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih